kritik sana sini kita boleh asalkan kita tahu dimana posisi kita sebenarnya tahu tidak kita paham apa tahu tidak artinya kita harus paham tentang itu dulu sebelum kita berbicara tentang hal yang akan kita bicarakan paham Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman di video ini saya memiliki pembahasan yang sangat berbahaya kalau menurut saya pribadi ini berbahaya dan menurut beberapa ulama ini juga berbahaya kenapa disini saya menonton suatu video yang didalamnya ada khurafat yang sangat berbahaya yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan diwalikan oleh pengikutnya siapa itu? yaitu pernyataan dari gurus kumpul dimana gurus kumpul ini memberikan pernyataan bahwa dia datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW dan melihat makam Nabi Muhammad jenazahnya Nabi Muhammad bergejolak katanya terus setelah itu jenazahnya Nabi Muhammad bangkit dari kubur dan menuju kepada gurus kumpul dan memeluknya jadi gurus kumpul ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad layaknya zombie gitu bangkit dari kematian ini sesuatu yang sangat bahaya entah itu khurafat yang dia sampaikan di dalam dunia nyata atau secara sadar ataupun memang dia menyatakannya di saat dia bermimpi baik bermimpi ataupun nyata ini sama-sama tidak dapat dibenarkan kalau menurut saya pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel At-Haqfizil sebelum berangkat Jumaatan saya menyempatkan waktu melihat komentar yang sudah ada di video terbaru saya ketika meng-counter atau mengkritiki Habib Mahdi bin Yahya eh ternyata kami temukan saya temukan salah satu akun yang mengirimkan link yang mana akun tersebut InsyaAllah namanya Abahnya Wilia seperti itu dan akun tersebut menginginkan kami untuk menanggapi link yang sudah dia kirimkan paham ya ketika sudah saya buka linknya karena memang dia menginginkan saya membuka ada orang yang memang orang yang memang biasa mengkritiki tapi dulu-dulunya saya lihat channelnya ini untuk silat ternyata beralih untuk menyampaikan suatu narasi kritikan kepada suatu hal yang ada di sosial media seperti itulah ya siapa dia yakni Harry Pras jadi Harry Pras ini meng-counter Abah Gurusku wow seperti itu ya ketika saya melihat saya langsung tercengang wow lalu ada tawa-tawanya artinya saya tertawa melihat apa yang sudah disampaikan oleh Harry Pras kenapa demikian karena saya teringat dengan suatu narasi yang ingin saya sampaikan di video kali ini yakni rojulun layadri anahu layadri terkadang itu ada seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu artinya kalau orang yang sudah tidak tahu bahwasannya dirinya tidak tahu lalu menyampaikan suatu hal yang mana kalau menurut saya saya tidak saya tidak akan mengikuti ataupun saya tidak akan mempercayai tentang apa yang sudah ia sampaikan karena memang rojulun layadri anahu layadri itu yang ada di dalam otak saya jadi tentunya orang ketika ingin meng-kontrol ataupun orang ingin mengkritiki suatu video harus mengukur dulu siapa yang ia kritiki Abah Guru Sekumpul terkenal sebagai waliullah terkenal di kalangan para ulama khususnya di Indonesia bahkan pula bukan hanya di Indonesia Abah Guru Sekumpul ini artinya apa beliau ini terkenal mengenai zikirnya zuhudnya lembutnya cara berbicara jadi seperti itu beliau terkenal di kalangan Indonesia ini bahkan saya pun yang berada di tempat saya saya tahu Abah Guru Sekumpul artinya saya mengenal dari guru-guru tentang cerita Abah Guru Sekumpul dan saya pun tidak akan menarik cerita itu bohong karena memang kita tidak tahu itu benar atau tidak pahamnya artinya saya cuman mempercayai tentang cerita yang sudah ada yang mana cerita ini mungkin saya tidak bisa mengalami karena memang apa karena memang ini saya saya sadar saya adalah orang yang tidak tahu tidak pantas untuk berbicara tentang kebenaran hal yang sudah beredar paham ya jadi jangan menyampaikan narasi sehingga menarik orang lain untuk juga tidak percaya atau menarik orang lain untuk juga memiliki pemikiran oh Abah Guru Sekumpul seperti ini oh Abah Guru Sekumpul berbohong jadi jangan menarik orang untuk mengarah kepada suatu ideologi yang sangat berbahaya paham ya jadi saya tidak utuh mendengarkannya dari video yang sudah disampaikan atau kritikan Harry Press kepada Abah Guru Sekumpul saya tidak melihat karena memang saya jeli apa manfaatnya seperti itu karena saya teringat dengan suatu makolah dari salah satu ulama lam aro lam aro naf'an indaman leisa do'ir walam aro doron indaman leisa yanfa'o jadi seperti itu jadi artinya dari sair tersebut ya tidaklah antum pahami apa maksud itu jadi jangan langsung berkomentar ini salah dan itu kita memahami suatu narasi dalam bahasa Arab saja kebingungan apalagi berkomentar mengenai Abah Guru Sekumpul seperti ini seperti itu jadi kajiannya mesti dalam dulu sebelum berkomentar jadi sengaja kami tidak artikan lam aro apa namanya lam aro naf'an indaman leisa do'iron walam aro doron indaman leisa yanfa'o diartikan sendiri jadi terkadang kita tidak sadar kalau kita tidak tahu terkadang kita tidak sadar sehingga dengan hawa nafsu kita kita secara mungkin ya merasa secara bebas untuk menerasikan suatu hal yang dimana ketika orang lain mendengarkannya ya muncul suatu pemikiran pemikiran yang lucu kalau orang yang mendengarkannya ini paham kalau dirinya tidak tahu paham ya kemudian ada suatu hal yang ingin saya sampaikan juga di dalam video ini artinya mari jangan terlalu liar dalam berpikir kita harus tahu posisi kita dimana kita harus tahu kita memiliki tidak kapasitas untuk berbicara tentang itu ayo kita harus sadar tentang itu semua karena terkadang kata saya tadi ada seseorang rojulun layadri anahu layadri seseorang yang tidak sadar kalau dirinya tidak tahu ini yang bahaya orang yang tidak sadar kalau dirinya tidak tahu itu namanya apa kata saya tadi rojulun layadri anahu layadri tidak tahu tidak paham kalau dirinya tidak tahu jangan menjadi orang-orang yang seperti itu kita harus tahu posisi kita dimana pantas tidak untuk berbicara tentang hal itu dan yang perlu dititik tekankan abah gurus kumpul itu saya ulangi lagi seorang wali yang sudah dikenal di Indonesia dan saya ulangi lagi bukan hanya di Indonesia tapi di luar sana abah gurus kumpul terkenal sebagai waliullah jadi kalau kita mengatakan oh ini cerita seperti ini oh ini apa katanya ya bahasa artinya dalam bahasa ini pun saya juga pernah menemukan dan sering mendengar dari ustad-ustad wahaboy ustad-ustad wahabi jangan-jangan ya antum mendengar ustad-ustad wahabi oh ini tidak pantas oh ini malah menghinakan tahu dari mana kita harus ukur ya kapasitas keemuan kita kita harus punya ukurannya juga sebenarnya kita cocok tidak seperti itu berbicara tentang hal itu muhibin gurus kumpul itu bukan hanya 1, 2, 3 di Indonesia bukan hanya 1, 2, 3 bukan hanya di dalam satu desa saja bukan hanya di dalam satu provinsi saja jadi seperti itu kita harus pinter lah menjaga muhibin-muhibin abah gurus kumpul kita harus pinter-pinter untuk memiliki pemikiran ke sana jangan lantas kita nyoscos di sosial media mengatakan ini dan itu tanpa menyadari hal yang akan terjadi itu kan nanti mengundang apa ya mengundang suatu hal yang negatif ketika Anda menyampaikan hal yang sudah Anda sampaikan di dalam video tersebut saya jujur video itu tidak saya tonton sampai selesai saya jujur karena ketika saya lihat di awal-awal video saja 1 menit 2 menit tidak sampai 3 menit saya sudah emak dalam mendengarkan apa yang sudah antum katakan itu dan saya muhibbin abah kurusku seperti itu jadi saya juga sadar siapa saya sih untuk berbicara tentang hal itu kebenaran hal itu jangan cocok logi seperti itu intinya hidup itu jangan apa ya jangan kebebelasan dalam menyampaikan suatu hal seperti itu mungkin itu saja apabila ada suatu hal kata-kata yang keliru saya mohon maaf sebesar-besarnya inilah narasi saya inilah perkataan saya ayo mari kita jaga hati muhibbin abah kurusku dan juga mari kita jaga hati sesama orang muslim orang islam seperti itu ya kita harus pinter-pinter menjaga seperti itu ya bolehlah kita mengkritik sana-sini kita boleh asalkan kita tahu dimana posisi kita sebenarnya tahu tidak kita paham apa tahu tidak artinya kita harus paham tentang itu dulu sebelum kita berbicara tentang hal yang akan kita bicarakan paham agar tidak menjadi fiil madi yang hanya saja ketika pekerjaan itu sudah tercoreng akan menjadi suatu hal yang kita sesahai paham ya ayo sebelum kita berbicara dipikir terlebih dahulu buka otak kita lebar-lebar untuk mencerna akal-akal sehat idina surat al-mustakim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton